Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama dengan Maximus Masan Kian channel Media informasi, edukasi dan tentunya menginspirasi Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berkenan mampir di channel kami Yang sudah like, yang sudah share, komen dan terima kasih spesial ya Yang sudah subscribe channel kami Maximus Masan Kian Kami dan hari ke hari berupaya untuk semakin lebih baik Menyajikan informasi-informasi yang aktual dan tentunya bermanfaat Lebih di dunia pendidikan dan bidang lain yang terkait Yang kami anggap penting untuk diketahui oleh publik Pada malam hari ini teman-teman Ada satu informasi yang menurut kami layak untuk kami bagikan ke teman-teman sekalian Informasi ini dari Kementerian Pendidikan Kementerian Riset dan Teknologi Publik Indonesia Berkaitan dengan guru penggerak Berkaitan dengan pengajar praktik Dan kegiatan terkait lainnya yang hubungan dengan program yang menjadi ikon Menteri Nadi Makarim Malam hari ini ada satu informasi yang kami dapatkan dan boleh kami bagikan di teman-teman sekalian Keluarnya di tanggal 23 Mei 2022 kemarin Surat ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kementerian Riset dan Teknologi Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ditanda tangani oleh Atas nama Direktur Jenderal Direktur Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Dr. Kraptono MED Ini 19690511994031002 Ini saya bacakan suratnya teman-teman sekalian Isinya Saya lihat sekilas ini Adalah Pengumuman Pengumuman Peserta yang lolos seleksi tahap 2 Calon pengajar praktik dari guru penggerak Calon pengajar praktik dari guru penggerak Pendidikan guru penggerak angkatan 6 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang angkatan 6 kemarin ini Yang lolos dari Kabupaten ND Dan Kabupaten Flores Timur Kalau tidak salah Kemarin untuk di angkatan 6 ini Termasuk juga Manggarai Tapi apakah Karena memang Dari Manggarai ini Tidak masuk seleksi tahap 2 ini Atau Tidak ada peserta yang ikut Mungkin informasinya kita bisa dapatkan Di kesempatan berikutnya Banyakan suratnya Nomor surat 1288-B3-GT Titik 03.15-2022 Tertanggal 23 Mei 2022 Latiran 2 berkas Hal pengumuman hasil seleksi tahap 2 Calon pengajar praktik dari guru penggerak pendidikan guru penggerak angkatan 6 Yang terformat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kedua Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Daftar terlampir Menindaklanjuti surat kami Nomor 1060-B3-GT-03.15-2022 Tanggal 12 April 2022 Hal pengumuman hasil seleksi tahap 1 calon pengajar praktik Dari guru penggerak pendidikan guru penggerak angkatan 6 Kami sampaikan bahwa Tim seleksi direkturat jenderal guru dan tenaga kependidikan Telah melakukan proses seleksi tahap 2 Seleksi tahap 2 dilakukan melalui penilaian wawancara Sehubungan dengan proses seleksi tahap 2 dimaksud Dengan format kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut 1. Sebanyak 704 orang calon pengajar praktik dari guru penggerak Pendidikan guru penggerak telah mengikuti seleksi tahap 2 Pada tanggal 18 sampai dengan 28 April 2022 Dan sebanyak 547 orang dinyatakan lulus seleksi tahap 2 Daftar terlampir 2. Dari 547 orang yang dinyatakan lulus tahap 2 Sebanyak 541 orang dinyatakan lulus seleksi tahap 2 Daftar terlampir Dan dinyatakan berhak untuk mengikuti pembekalan calon pengajar praktik Pendidikan guru penggerak angkatan 6 Yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2022 3. Dari 547 orang yang dinyatakan lulus tahap 2 Sebanyak 6 orang dinyatakan lulus seleksi tahap 2 Daftar terlampir Dan dinyatakan berhak untuk mengikuti pembekalan calon pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 7 Yang waktunya akan ditentukan kemudian 4. Pembekalan 6 orang angkatan 3 Yang dinyatakan lulus dapat dilaksanakan apabila jumlah pengajar praktik dan calon guru penggerak pada kabupaten-kupaten dimaksud memenuhi syarat jumlah minimal Minimal ada 4 pengajar praktik atau PP Berbanding 22 calon guru penggerak Setelah digabung dengan rekumen calon pengajar praktik dan calon guru penggerak angkatan 7 5. Informasi tentang pembekalan calon penggerak pendidikan guru penggerak angkatan 6 dan angkatan 7 Akan disampaikan kemudian Selanjutnya kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan informasi hasil seleksi tahap 2 ini Kepada calon pengajar praktik yang dinyatakan lulus Untuk mempersiapkan diri mengikuti kegiatan pembekalan pengajar praktik pendidikan guru penggerak dimaksud Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih Atas nama Direkturat Jenderal Direktur Kepala Sekolah, Pengawal Sekolah dan Tenaga Kependidikan Tertanda Dr. Pratono M.E.D. NIT-1969-05111-994-031-002 Tembusan 1. Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2. Sekretaris Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 3. Kepala PPPTK dan LPPK SPS Halaman berikut Lampiran 1. Surat Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1288-B3-GC.03.15-2022 Tanggal 23 Mei 2022 Daftar peserta yang lulus leksita 2 calon pengajar praktik Dari guru penggerak Pendidikan guru penggerak angkatan 6 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor nama instansi kabupaten kota Provinsi Yang pertama atas nama Yosefina Francisca Ghana Dari SD Ipres Wolotopo Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur Dua, Sisilia Sombo Dari instansi SD Katolik Wolohora Kabupaten ND Provinsi Nusa Tenggara Timur Tiga, Imam Gerhana Dari SD Negeri Roja I Kabupaten ND Provinsi Nusa Tenggara Timur Empat, Johannes Bregman Srea SMA Katolik Fratern Endau Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur Lima, Maria Guadalope Pemba SMA Katolik Suranikara Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur Enam, Ignatius Kele Raja SMP Negeri I ND Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur Tujuh, Emmanuel Numba SMA Swasta Katolik Fratern Podor Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur Delapan, Franciscus Goa SMP Negeri I Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur Agustina Handayani Kabelan SMP Negeri I Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur Sepuluh, Muhammad Solek Kadir SMP Negeri I Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur Sebelas, Maria Goretti Penny SMP Negeri I Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur Dua belas, Emmanuel Elvarius Geo SMP Negeri II Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur Dan tiga belas, Skolastika Susanti Tufan TK Negeri I Solor Timur Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur Demikian teman-teman, informasi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tentang daftar peserta yang melalui seleksi tahap 2, calon pengajar praktik dan guru penggerak pendidikan guru penggerak angkat 6 Provinsi Nusa Tenggara Timur Dikian tambahan informasinya teman-teman sekalian Jadi, untuk program guru penggerak ini ada beberapa kelompok Yang pertama itu ada rekrutmen calon guru penggerak Lalu juga ada seleksi calon pengajar praktik Ada seleksi fasilitator dan juga instruktur Nah, tingkatannya demikian dan perannya demikian Calon guru penggerak akan mengikuti pendidikan secara online didampingi oleh fasilitator Pengajar praktik mendampingi calon guru penggerak secara offline atau ketemu langsung Materi-materi yang didapatkan oleh calon guru penggerak dari fasilitator Akan didampingi, akan dilihat, akan disupervisi, akan dipantau penerapannya praktik-praktik baiknya di sekolah oleh pengajar praktik Pada akhirnya nanti pendilai yang sama-sama dilakukan dengan porsi 65% dari pengajar praktik Karena bertemu langsung dengan calon guru penggerak Sementara 35% dari fasilitator Nah, untuk Kabupaten Flores Timur Angkatan kedua secara nasional Angkatan kedua maksudnya bahwa program guru penggerak ini Saat dilakukan yang kedua kali Itu Flores Timur masuk di dalam angkatan yang kedua itu Jadi bukan berarti Flores Timur Anda ikut angkatan pertama atau angkatan kedua tidak Tapi Flores Timur masuk pada angkatan kedua Nah, di angkatan kedua itu ada 15 orang calon guru penggerak Namun dalam perjalanan ada 2 orang yang mengundurkan diri Sehingga 13 orang yang terus menampingi 13 calon guru penggerak Kami ada 3 orang Saya Lalu yang kedua sahabat saya Pak Franciscus Berek Kepala Sekolah SMPK Santu Isidorus Lalu yang ketiga itu Ibu Yustina Uran Guru di SMK Negeri 1 Larantuka Ibu Yustina ini mendampingi 13 guru tadi Ibu Yustina mendampingi 5 orang Saya mendampingi 4 orang Dan Pak Francis Berek juga mendampingi 4 orang Dari 7 calon pengajar praktik yang masuk ini Calon guru penggerak yang waktu saya damping itu Ada 3 orang Yang pertama itu Ibu Yustina Handayani Kabelan Ini beliau guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Adonara Timur Lalu Pak Muhammad Solekadir Beliau guru bahasa Indonesia Di SMK Negeri 1 Adonara Timur Dan yang ketiga Ibu Sekolah Tika Susanti Tufan Satu-satunya guru TK Beliau mengajar di TK Negeri 1 Solor Timur Sementara satu teman lain yang ada 4 orang itu Yang tidak masuk dalam seleksi untuk calon pengajar praktik ini Itu Pak Ahmad Jailani Jadi secara pribadi Juga rekan pengajar praktik menyampaikan provisi ya Kepada teman-teman sekalian Guru penggerak Kabupaten Flores Timur Angkatan Kedua Yang lolos masuk dalam tahapan ini Kami akan dan tentunya berharap Semoga proses selanjutnya Tahapan-tahapan selanjutnya Berlangsung dengan baik Dan pada akhirnya teman-teman bisa bertugas Mendampingi rekan-rekan kita Calon guru penggerak Di tahapan seleksi yang sedang mereka lakukan ini Demikian teman-teman sekalian Informasi ini dapat kami bagikan Mudah-mudahan bermanfaat Sekali lagi kita menyampaikan provisiat Dan rasa hormat apresiasi yang luar biasa Untuk perjuangan teman-teman Sampai pada titik ini Salam inspiratif